Intro Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet Di video kali ini saya akan membuat tas rajut bulan Versi besar seperti permintaan teman-teman semua Untuk projek ini saya menggunakan benang politik Dengan hack pen bisa menggunakan nomor 5 atau nomor 6 Disini saya menggunakan nomor 5 ya Kalau teman-teman menggunakan benang polycherry Nanti playnya di double ya Supaya ukurannya sama Oke langsung saja Pertama buat magic ring Oh iya untuk pembelian benang ini Serta perlengkapan merajut lainnya Silahkan teman-teman cek linknya di bagian deskripsi Oke setelah selesai membuat magic ring Buat satu rantai Lalu buat satu single crochet di dalam magic ring Selanjutnya buat dua rantai Dan di dalam magic ring ini Buat double crochet sebanyak 15 kali Terima kasih telah menonton! Jadi ini hitungannya ada 16 dc ya Dalam magic ring Dua rantai di awal putaran tadi Kita hitung sebagai 1 dc Selanjutnya tarik ujung benang Kemudian slip stitch di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran kedua Single crochet di lubang berikutnya Lalu buat dua rantai Di lubang yang sama dengan dua rantai ini Buat satu dc Selanjutnya di masing-masing lubang Isi dengan dua dc di lubang yang sama Atau dc increase Lubang berikutnya sama Yaitu dc increase Atau dua dc di lubang yang sama Dan selesaikan hingga ke akhir putaran Dengan jumlah total dc Terakhir slip stitch di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran ketiga Single crochet di lubang berikutnya Kemudian buat tiga rantai Di lubang berikutnya Buat satu dc Satu rantai Ulangi di lubang berikutnya Satu dc satu rantai Jadi putaran ketiga ini Polanya adalah Satu dc satu rantai Di setiap lubangnya Selesaikan hingga ke akhir putaran Jumlahnya ada 32 ya Untuk satu dc satu rantai Terakhir slip stitch di rantai kedua Awal putaran Oke lanjut putaran keempat Single crochet di lubang berikutnya Lalu buat dua rantai Di lubang yang sama Dengan dua rantai ini Buat satu dc Di lubang berikutnya Di space yang kita buat satu rantai ya teman-teman Di setiap lubangnya Isi dengan dua dc Oke Masing-masing lubang isi dengan dua dc Sampai ke akhir putaran Selesai dengan jumlah total dc Ada 64 Terakhir slip stitch di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran kelima Single crochet di lubang berikutnya Kemudian buat dua rantai Lubang berikutnya Satu dc Putaran kelima ini Buat satu dc Di masing-masing lubang ya Selesaikan hingga ke akhir putaran Dengan jumlah total 64 dc Terakhir slip stitch Di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran ke enam Single crochet di lubang berikutnya Lalu buat empat rantai Kemudian skip satu lubang Di lubang berikutnya Buat satu dc Dua rantai Ulangi Skip satu lubang Di lubang kedua Buat satu dc Dua rantai Selesaikan ke akhir putaran Dengan cara yang sama Di akhir putaran Skip satu lubang Kemudian slip stitch Di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran ke tujuh Single crochet Di space yang ini Lalu buat dua rantai Di space yang sama Buat satu dc Di lubang berikutnya Tepatnya di lubang dc Pada putaran sebelumnya ya Di sini Buat satu dc Dan di space yang kita Beri dua rantai ini Buat dua dc Selanjutnya Tinggal kita ulangi saja ya Satu dc Di lubang dc Pada putaran sebelumnya Selesaikan hingga Ke akhir putaran Dengan cara yang sama Di space berikutnya Isi dengan dua dc Di lubang berikutnya Satu dc Jumlah keseluruhan Ada 96 dc Pada putaran ke tujuh ini Dan terakhir Slip stitch Di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran ke delapan Single crochet di lubang berikutnya Kemudian buat dua rantai Kemudian di lubang berikutnya Isi satu dc Masing-masing lubang satu dc Sebanyak empat kali Satu dc Lubang berikutnya Lubang berikutnya Dua Lubang berikutnya Tiga dc Dan empat dc Satu dua tiga empat lima dc Dua rantai di awal putaran Tadi kita hitung sebagai satu dc ya Kemudian di lubang keenam Isi dengan dc increase Atau dua dc Atau dua dc di lubang yang sama Selanjutnya Tinggal kita ulang-ulang saja Seperti ini Hingga ke akhir putaran Yaitu Lima dc Masing-masing lubang Kita isi dengan satu Kemudian di lubang keenam Isi dengan dc increase Atau dua dc di lubang yang sama Oke Pastikan Ini setelah membuat Lima dc Kemudian dc increase Di lubang keenam Di akhir putaran Setelah kita membuat Lima dc Masing-masing lubang Isi dengan satu dc Di lubang yang sama Dengan dua rantai Di awal putaran tadi Itu kita isi Satu dc lagi ya Terakhir slip stitch Di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran ke sembilan Single crochet Di lubang berikutnya Lalu buat dua rantai Kemudian di masing-masing lubang Isi dengan satu dc Sebanyak sembilan kali Jadi nanti Hitungannya ada Sepuluh dc Masing-masing lubang Satu Tiga rantai Di awal putaran ini Kita hitung Sebagai Satu dc Oke 10 dc selesai Satu dc Masing-masing lubang Masing-masing lubang Kita isi satu Kemudian di lubang Ke sebelas Itu kita isi dengan Dc increase Atau dua dc Di lubang yang sama Satu Dua dc Selanjutnya Tinggal kita ulang-ulang saja Hingga ke akhir putaran Dengan cara yang sama Yaitu Sepuluh dc Masing-masing lubang Isi dengan Satu dc Di lubang ke sebelas Isi dengan Dc increase Disini Isi dengan Sepuluh dc Masing-masing lubang Satu dc Di lubang ke sebelas Nanti isi dengan Dc increase Di akhir putaran Setelah kita membuat Sepuluh dc Masing-masing lubang Isi dengan Satu Kemudian di lubang Ke sebelas Dc increase Di lubang yang terakhir Itu kita isi dengan Satu dc Setelah Dc increase Di lubang ke sebelas Tadi Jadi ini di akhir putaran Setelah kita buat Dc increase Di lubang yang terakhir Satu dc Ya teman-teman Baru kemudian Kita slip stitch Di rantai kedua Awal putaran Lanjut putaran ke sepuluh Untuk putaran ke sepuluh Itu polanya sama Seperti putaran ke enam Ya Awali dengan membuat Single crochet Di lubang berikutnya Kemudian buat Empat Rantai Skip atau kosongkan Satu lubang Di lubang berikutnya Buat Satu dc Dua rantai Ulangi Skip satu lubang Di lubang berikutnya Satu dc Dua rantai Oke ini sudah Membentuk Tiga space Jadi kita akan Membuat sebanyak Empat puluh Space ya Seperti ini Hingga ke bagian ini Untuk bagian atasnya Itu kita skip Ya Bagian bukaan tasnya Oke Empat puluh Space selesai Selanjutnya Kita akan membuat Putaran ke sebelas Diawali dengan Membuat Tiga rantai Kemudian Kita balik ya Posisinya Kita akan Merajut dari Bagian belakang Di space Yang ini Buat Dua dc Di space Yang sama Satu Dua Di lubang berikutnya Tepatnya Di lubang dc Pada putaran Ke sepuluh Disini Kita isi dengan Satu dc Lanjut Di space Yang ini Yang kita buat Dua rantai Kita isi dengan Dua dc Jadi Dalam Satu space Ini Hitungannya Ada tiga dc Satu dc Di lubang Dc Pada putaran Ke sepuluh Kemudian Dua dc Lagi Di space Yang ini Jadi pada putaran Ke sebelas Ini ada Empat puluh Space Nanti jumlah Totalnya Berarti Tiga Dikali Empat puluh Sama dengan Seratus Dua puluh Oke Dc Yang ke Seratus Dua puluh Kita buat Di rantai Ketiga Awal putaran Kita lanjut Putaran ke Dua belas Diawali Dengan membuat Satu rantai Kemudian Balik lagi Posisinya Disini kita akan Membuat motif Kerang Ya teman-teman Skip Tiga lubang Tiga lubang Ini kita kosongkan Kita akan Membuat Dc Sebanyak Tujuh kali Di lubang Keempat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Tujuh Dc Di lubang Yang sama Lanjut Skip Tiga lubang Di lubang Keempat Buat Satu Sc Selanjutnya Tinggal kita Ulang-ulang Saja ya Seperti ini Hingga Ke bagian Ujung Skip Tiga lubang Satu Dua Tiga Di lubang Keempat Buat Tujuh Dc Di lubang Yang sama Lanjut Skip Tiga lubang Di lubang Keempat Buat Satu Sc Dan di Akhir Putaran Skip Tiga Lubang Di lubang Keempat Tepatnya Di rantai Ketiga Awal Putaran Buat Satu Sc Lanjut Kita akan Membuat Sc Di bagian Atas Awal Awali Dengan Membuat Satu Rantai Lalu Di Space Yang Ini Isi Dengan 2 Sc 1 2 Di Space Berikutnya Isi Dengan 2 Sc Selanjutnya Di Masing-masing Lubang Isi Dengan 1 Sc Selesaikan Hingga Ke Bagian Ujung Untuk Bagian Ini Sama Seperti Tadi Di Space Yang Ini Kita Isi Dengan 2 Sc Space Berikutnya Isi Dengan 2 Sc Buat Slip Stitch Di Lubang Berikutnya Lalu Satu Rantai Dan Gunting Benang Sisa Benangnya Dirapikan Oke Buat Lembaran Seperti Ini Sebanyak 2 Buah Dengan Cara Pola Dan Ukuran Yang Sama Jadi Ini Ukurannya Lebih Besar Dari Yang Kita Buat Sebelumnya Kalau Diukur Ini Panjangnya Sekitar 28 cm Sekarang Kita Akan Membuat Bagian Penutupnya Buat Magic Ring Kemudian 1 Rantai Dalam Magic Ring Buat 1 Single Crochet 2 Rantai Slip Slip Di Rantai Kedua Awal Putaran Lanjut Putaran Putaran Kedua Single Crochet Di Lubang Berikutnya 2 Rantai Di Lubang Yang Sama Dengan 2 Rantai Ini Buat 1 DC Untuk Putaran Kedua Polanya Adalah Di Masing Lubang Kita Isi Dengan DC Increase Selesaikan Hingga Ke Akhir Putaran Dengan Jumlah Total 28 Double Crochet Untuk Penutup Polanya Sama Seperti Badan Tas Cuman Kita Kecilkan Di Sini Kita Buat 14 Double Crochet Di Putaran Pertama Putaran Kedua 28 DC Selanjutnya Selesaikan Sampai Keputaran 8 Dengan Pola Yang Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 Polanya Sama Seperti Bagian Badan Tas Tapi Di Akhir Putaran Pada Putaran Kedelapan Ini Ada Perbedaan Sedikit Di Lubang Yang Terakhir Disini Kita Mengisi Dengan Double Crochet Increase Setelah Kita Buat 5 DC Terakhir Slip Stitch Di Rantai Kedua Awal Putaran Oke Sekarang Kita Lanjut Putaran Ke 9 Untuk Putaran Ke 9 Itu Kita Langsung Membuat Putaran Ke 10 Ya Pada Bagian Badan Tas Yang Ini Kita Skip Yang 10 DC Kemudian DC Increase Itu Kita Skip Langsung Saja Kita Mulai Single Crochet Di Ubang Berikutnya Kemudian Buat 4 Rantai Lalu Skip 1 Lubang Di Lubang Kedua Isi Dengan DC Dan 2 Rantai Ulangi Skip 1 Lubang Di Lubang Kedua 1 DC 2 Rantai Nah Ini Sudah Membentuk 2 Space Buat Sebanyak 32 Space Hingga Ke Bagian Ini Bagian Atasnya Kita Skip Selan Selanjutnya Tinggal Kita Ulang Ulang Saja Buat 2 Rantai Kemudian Skip 1 Lubang Di Lubang Berikutnya 1 DC 2 Rantai Begitu Seterusnya Nah Ini 1 DC Dispace Yang Ke 32 Hasilnya Seperti Ini Lanjut Putaran Ke 10 Polanya Sama Seperti Bagian Lembar Rantas Diawali Dengan Membuat 3 Rantai Lalu Balik Di Space Yang Ini Isi Dengan 2 DC 3 Rantai Di Awal Putaran Ini Kita Hitung Sebagai 1 DC Jadi Dalam Satu Space Ini Jumlahnya Ada 3 DC Lanjut Lubang Berikutnya 1 DC Space Berikutnya 2 DC Oke Lanjut Putaran Ke 10 Buat Satu Rantai Dan Balik Skip 3 Lubang Di Lubang Ke 4 Isi Dengan 7 DC Selanjutnya Skip 3 Lubang Di Lubang Ke 4 1 SC Selesaikan Hingga Ke Akhir Putaran Dengan Pola Yang Sama Seperti Badan Tas Oke Teman Teman Saya Sudah Selesai Membuat Satu Kali Putaran Hingga Ke Bagian Ini Selanjutnya Slip Stitch Dan Buat Satu Rantai Untuk Bagian Penutupnya Sudah Selesai Gunting Dan Rapikan Sisa Benang Tahap Selanjutnya Kita Akan Keproses Menyambung Sehingga Membentuk Tas Pastikan Ini Posisi Lembaran Badan Tas Tidak Terbalik Untuk Bagian Luarannya Itu Berada Di Bagian Dalam Oke Kita Hanya Akan Menyatukan Bagian Motif Kerang Saja Antara Kedua Lembaran Ini Buat Slip Note Terlebih Dahulu Kemudian Masukkan Hackpen Ke Lubang Yang Kita Slip Stitch Tadi Di Akhir Putaran Lalu Buat Satu Rantai Selanjutnya Di Masing Lubang Di Kedua Lembaran Ini Pastikan Sejajar Untuk Lubang Itu Kita Isi Dengan Satu Single Crochet Di Setiap Lubang Ya Dan Selesaikan Hingga Ke Bagian Ujung Dengan Cara Yang Sama Yaitu Masing Masing Lubang Isi Dengan Satu SC Di Lubang Terakhir Buat Slip Stitch Satu Rantai Dan Gunting Benang Selanjutnya Kita Akan Menjahit Bagian Penutup Untuk Letak Penutup Seperti Ini Teman Teman Kita Akan Menjahit Di Bagian Belakang Beri Jarum Supaya Tidak Bergeser Baru Kemudian Kita Jahit Menggunakan Jarum Tas Pastri Ini Jahit Keliling Sampai Penutup Penutup Benar Benar Terjahit Semua Dan Pastinya Kuat Tidak Tidak Oke teman-teman untuk bagian penutupnya sudah selesai Sekarang kita lanjut ke bagian handle Untuk cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya Ini saya pasang ring udang ya di ujung handle Jadi tinggal pasang aja ke bagian tas Next untuk pengaman saya akan memasang kancing magnet Buat bulatan seperti ini ya magic ring kemudian 7 dc Ini supaya kancing magnetnya itu tidak kelihatan di bagian luarnya ya Jadi kita pasang kancing magnet di bulatan ini Baru kemudian nanti kita jahit ke bagian penutupnya Oke tas rajut bulat versi besar sudah selesai ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini Semoga bermanfaat dan mudah dipahami Jangan lupa bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain Klik juga tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya Sampai jumpa dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh